halo 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 kembali lagi di ruang obrol yes kali ini kita akan membahas webtoon lagi webtoon kali ini saya mas bagas kita akan membahas webtoon Isekai Indonesia Isekai dengan judul The Chronicle of Minajingo nah ini tuh dibikin oleh webtoonist Metalu sebelumnya sebelumnya dia bikin Seven Wonder cukup terkenal tuh Seven Wonder berapa season gitu tamat udah tamat terus bikin The Chronicle of Minajingo aku cukup suka Seven Wonder karena dia apa ya Metalu ini memang dia suka ngule budaya Indonesia Seven Wonder tuh literally Joko Tingkir mas eh kok Joko Tingkir bukan Joko Tingkir coba itu yang ada apa tanggapan berapa bukan selendang selendang tujuh Joko Tingkir kan siapa Joko Tingkir aduh nanti deh nah Minajingo ini juga salah satu cerita sejarah benar atau nggak kita nggak tahu ya yang dia dia ceritakan ulang lewat game makanya ini kayak aku tuh kemarin tuh di grup game atau buku Riz buku tapi basically kayak game oh iya ya ya betul ini kan ngingetin aku ke Fuzigi Yugi mas oh Fuzigi Yugi ngerti nggak? Wataseu ya Wataseu ya Fuzigi Yugi itu adalah komik Soju jelek sekali yang... tapi pada masanya ya ampun terkenalnya nggak jelek gitu terkenal banget jelek eh baru tuh juga terkenal tapi jelek enggak ya tapi oke Fuzigi Yugi aku udah pernah nge-review sama Atika oke nah ini tuh aku bener-bener langsung inget ke situ gitu loh dengan caranya dia karakternya itu Danu dia suka sejarah eh anak pinter anak pinter dia suka sama Tika temen SD nya tapi terpisah karena orang tuanya Tika pindah ke luar negeri terus ketemu lagi ternyata Tika malah pacaran sama Mario temennya Danu belum lama lagi belum lama lagi nah dia tuh merasa di apa ya merasa di Hianati lah nah ternyata kemudian mereka bertiga masuk ke dunia buku Chronicle Om Minajingo ini sampai kamu baca terakhir diceritakan nggak mekanik kenapa buku itu segala macam sampai aku baca terakhir belum oke tapi kita nggak kesana dulu pun nggak diceritakan sebenarnya nggak apa-apa disimpen di season 2 juga oke yang jelas ekspektasi ku baca ini adalah baca retelling sejarah karena ini di Majapahit kalau nggak salah ya pokoknya Jawa Timur lah iya 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 ekspektasinya adalah retelling sejarah dengan gaya masa kini dan yang sering terjadi di Jepang komik Isekai masuk ke Kanu kemudian legenda naga salahnya legenda naga dan lain sebagainya nah itu kan menyenangkan ya apalagi ditulis dengan gaya webtoon ada cewek cantiknya Danu itu bentuknya dan itu bentuknya adalah cowok kan guys cowok apa namanya cowok apa istilahnya ini Mario nih Mario kayak gini untuknya Mario kayak gini kalau Danu itu bentuknya cowok nerd iya betul sekali cowok nerd itu pas di lab nah ini kalau pas dia masuk Isekai dia jadi keren kaca matanya hilang kaca matanya hilang pakaian dia prajurit lah pakaian prajurit jadi kayak gini ini kan Isekai banget kan terus kemudian dia dengan berbagai macam pengetahwanya dia melewati challenge demi challenge untuk mencari Tika itu background ceritanya seperti itu aja iya karena si Mario ngelapor bahwa Tika hilang gitu iya Tika hilang kemudian mereka mencari iya 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 dan di awal emang Danu nggak apa Riz nggak punya nggak tahu apa-apa soal skill berantem iya nggak ngerti itu bahkan mati iya yang asyik kan itu kan bagaimana kita sebagai baca itu pelan-pelan diberitahu mekanik gamenya itu seperti apa mekanik dunianya itu seperti apa ada NPC nya ada apa namanya kalau di game kan ada kayak guide ya pemandunya seperti apa dan itu guide nya itu metal ini kan udah ngerti banget bagaimana mungkin cara komik bekerja ya jadi ada maskotnya ada karakter rival ada karakter utama ada secara kebutuhan cerita udah punya semua udah punya semua ini nah yang menyenangkan buatku juga di dalam dunia kerajaannya itu ternyata intriqnya juga ada yang itu kemudian sudut pandangnya Tika yang akan ngasih tahu Minak Jingu ini siapa soalnya kan sampai berapa chapter kita nggak ngerti Minak Jingu itu siapa iya 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 padahal cerita Minak Jingu gitu loh oke 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 itu aku sukanya disitu sih oke oke nah ini dari situ jelas udah baca dan terus baca teman-teman sementara aku tuh ternyata nggak begitu cocok meskipun secara genre aku nggak bermasalah dengan isekai kecuali yang kayak ada sih komik-komik yang kamu sama Nanas Bahra bahas gitu tapi maksudku maksudku adalah secara mekanik iseknya aku seneng tapi mungkin aku gini Riz nggak ngerasa nemu kecocokan antara dunia Majapahit yang ku senengin adalah yang kayak rajasanya Fadli misalnya tapi disini kan berbeda ini tapi teman-teman in a good way ini tuh rasanya bener-bener kayak ngikutin serial Korea iya 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 artinya dan ini kan webtoon ya betul artinya ini tuh bukan soal kalau kamu berharap adegan big book fight bukan disini iya 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 ini tuh nyari apa apa yang terjadi kejar bongkar lor 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 jadi Korea tuh begitu gitu Korea tuh mau se-action apapun tetap dramanya yang keluar dramanya yang keluar nah paling itu sih kalo aku tapi soal di luar itu secara secara apa Riz teknis dan ceritanya sendiri metal udah berpengalaman jelas dan sangat menyenangkan untuk dibaca dan dilihat soalnya yang anu juga mas kalau kalau karena kan pembaca webtoon dan pembaca komik cetak itu kan ada dua breed yang berbeda kan cara membuat ceritanya juga berbeda cara presentasi juga berbeda mas Bagas memang sudah terlalu terbiasa baca komik cetak kan makanya ada aku kan baca baca ini kan dengan mindset webtoon kan iya sebagaimana mas Bagas kurang cocok sama Brandal aku cocok betul betul bahkan Brandal yang sebag big book itu aja secara deliverynya webtoon tapi ini kita ngomong platform kan iya kita ngomong platform delivery platform jadi memang beda sih dan ini memang di set buat webtoon itu kalau di cetak mungkin flow bacanya agak 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 rusak sebagaimana aku juga kurang cocok baca flow leveling yang cetak ah flow bacanya beda sama gini mas oke 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 karena dirancang untuk scroll dirancang untuk scroll nah ini sebagai komik scroll wah ini udah oke banget betul betul apalagi ada tawaran-tawaran untuk mencari tahu kisah sejarah kan banyak yang pengen banyak yang bilang komik Indonesia itu kalau gak horror romance comedy iya kan iya kalau begitu gak laku betul 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 nah metal lu tuh coba bikin komik sejarah karena di Jepang di luar negeri itu adalah umum mencari cerita sejarah lewat medium hiburan iya entah itu film entah itu komik betul dan sudah bukan hanya sudah lumrah udah dari dulu mereka melakukan itu kan ini adalah upaya untuk itu dengan riset yang terlihat oke tidak dipakai tapi aku mendukung sih kalau minat jinggu nanti suatu saat mungkin ada produser yang tertarik film untuk dijadikan agak susah sih ya memang susah anu gak itu loh efek filmnya itu loh iya 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 tapi maksudku akan sangat menarik kan seandainya ada orang datang ke ke sana ya gak tau lah pokoknya ini tuh imajinasiku ke sejarah tuh selalu menarik untuk di kulit karena kalau ditempatkan sejarah ditempatkan di tempatnya maksudnya bukan isekai bukan time travel bukan apa kalau tidak dengan sangat valid dan bagus sulit untuk kita ngikutin suka gitu tuh repot gitu apalagi treatmentnya isekai dari minat jinggu itu ada dua treatment game dan treatment isekainya kalau isekai doang kita bisa lihat legenda naga dia cuma jatuh di dunia dan dia mengubah dunia itu kalau game itu kan kayak ada game overnya bener jadi ada ada HPnya ada ada EXP kamu dapat item dapat itu kan buat orang-orang yang gamer ini menarik sekali buat orang-orang yang biasa membaca comic isekai jepang nah ini mah ini mah ini mah sudah sering kita baca dan kita apa ya familiar dengan itu ketika membaca lebih enak betul 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 aku sukanya tuh di risetnya dia yang dia ngerti harus ngapain dengan materi yang ada itu dia itu dia itu dia oke sih tapi aku belum selesai baca itu sih apa tapi ongoing masih terus masih ongoing aku belum belum selesai satu season harusnya belum oke 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 makanya kita rilis sebelum season 1 selesai biar makin banyak yang baca sih aku aku selalu suka kalau ada comic yang menawarkan sesuatu yang lain meskipun kata comic itu nanti juga ada itu kan webtoon itu bukan comic ya itu kan semantik ya itu kan semantik aja itu kan semantik aja betul oke 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 lah sampai ketemu di obrolan webtoon lainnya jangan lupa nanti webtoonnya akan aku taruh di apa deskripsi seperti biasa kalian bisa baca di sana oke sampai ketemu di obrolan kita webtoon yang lain kalau romkom nanti sama nanas yes kalau yang agak apa namanya gelut-gelutan nanti sama mas Bagas ya itu dia oke thank you teman-teman bye horor juga sama mas Bagas betul terima kasih terima kasih